Intro Berbagai peristiwa unik, menarik hingga tragedi terjadi selama sepekan ini. Rangkaian peristiwa tersebut kami rangkum dalam segmen On This Week malam ini. Intro Siapa bilang rambut halus selalu bagus? Di Kanada, rambut yang membeku karena suhu dingin menjadi penampilan yang paling oke. Lihat saja, semua punya gaya masing-masing untuk unjuk gigi di Lomba International Hair Freezing. Lomba yang selalu diperingati setahun sekali ini menjadi momen yang ditunggu-tunggu masyarakat Kanada. Namun tak hanya berasal dari masyarakat setempat saja menanti acara ini, masyarakat dunia pun selalu menunggu event tahunan yang amat unik ini. Semua peserta di sini sengaja menguji kekuatan fisik mereka masing-masing dengan suhu minus 30 derajat Celcius. Maka tak hanya rasa dingin saja yang dirasakan para peserta, sensasi menata rambut sekeran mungkin jadi penilaian dalam lomba ini. Seperti pada peserta asal Perancis ini, Fanny Carité, Milena Jogzou, dan Maxim Goyubush-Hang, mereka berhasil memenangkan perlombaan dengan penataan rambut paling bagus dan trendy saat membeku di udara. Di utah Amerika Serikat, kejadian tragis dialami seorang bayi berusia 18 bulan yang ditemukan nelayan setempat dalam kondisi badan terbalik di dalam jog belakang mobil yang terjatuh ke dalam sungai Spanish Fort River. Pihak kepolisian setempat menyimpulkan bahwa bayi perempuan yang ditemukan tersebut telah melalui waktu 14 jam di dalam sungai yang begitu dingin tanpa adanya makanan dan minuman. Namun sayangnya, kecelakaan tersebut tak membawa sang bayi ini terus hidup bersama ibu tercinta. Dengan berat hati, gadis kecil ini terus hidup tanpa ibu. Menurut Salt Lake Tribune, polisi Spanish Fort mengidentifikasikan sang ibu Lane Jennifer Gorgeback berasal dari keluarga Gorgeback berusia 25 tahun ini semula ingin berkendara pulang ke rumah. Tetapi apa daya? Tanpa sadar, kendaraan sedannya pun menabrak pagar jembatan yang kemudian langsung terjun ke dalam sungai. Dari peristiwa tersebut, sang bayi pun selamat dan masih dalam perawatan rumah sakit. Hati-hati dengan iming-iming ketenaran yang begitu singkat, salah sedikit berujung malapetaka. Seperti kasus yang terjadi di Sumedang, Jawa Barat, Krismi Nur Jamil alias Ayu, model cantik asal kabupaten Sumedang ini telah mengalami perlakuan kasar dari seorang fotografer. Berawal dari pemotretan dengan bayaran yang begitu menggiurkan, tapi ternyata si model mendapatkan perlakuan tak senonoh dari sang fotografer. Hal ini tentu mencoreng nama baik profesi fotografer. Mulai dari menjanjikan bayaran sang model 500 ribu rupiah, sampai menaikkan tarif menjadi 50 juta rupiah, asal sang model cantik rela di foto tanpa busana. Dari kondisi seperti ini, Ayu merasa diperlakukan secara kasar ketika menolak tawaran si fotografer. Setelah ditolak, spontan Ayu langsung ditendang, kemudian ditikam sebanyak dua kali di bagian dada, lalu empat kali sayatan di bagian tangan sebelah kiri. Karena kejadian ini, pelaku ditangkap oleh pihak berwajib tanpa ada perlawanan. Kasus yang akan diajukan adalah tentang pembunuhan berencana dan percobaan pencurian dengan kekerasan. Ancaman paling tinggi adalah pidana mati atau hukuman seumur hidup. Ayah, dengarkanlah ku rindu padamu Ibu, dengarkanlah ku sayang padamu Lagi-lagi, kembali terjadi kasus pelecehan seksual di negeri ini. Pengakuan tegar, penyanyi cilik ini pun mengalami pelecehan seksual dan pencurian peralatan musik oleh manajernya sendiri. Selain itu, kontak fisik pun selalu terjadi dengan manajernya. Hal ini dibenarkan oleh Komnas Perlindungan Anak, Aris Merdeka Sirait. Memang tak mudah lepas dari pengalaman buruk seperti ini. Baginya mendorong agar bisa kuat dan tetap tegar adalah dapat membantu teman-teman di luar sana agar tidak mengalami kejadian yang sama seperti ini. Selain memalukan, kasus ini benar-benar harus ditindak tegas agar sang pelaku jerah ketika menjalankan hukuman. Sungguh naas kejadian helikopter bertabrakan saat melintas di kawasan Provinsi Larioha dekat Pegunungan Andes. Peristiwa tersebut tepat saat pengambilan gambar untuk program stasiun TV Papan Atas Perancis yang mengikuti perjalanan ketiga atlet melakukan petualangannya dengan helikopter. Ketiga atlet tersebut adalah peraih medali emas Olimpiade Cabang Renang. Putri Kamil Mufa, Alexis Fastin, peraih medali perunggu tinju Olimpiade. Kemudian atlet layar kawakan Florence Arto plus tujuh orang kru TV yang ikut tewas dalam kecelakaan tersebut. Kecelakaan terjadi setelah mengangkut para atlet dari lokasi syuting sebuah acara reality show bertajuk DROPT. Kabarnya tim penyidik dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi Argentina melidiki dua bangke helikopter. Pasca tragedi ditabrakan antara heli yang mengangkut para atlet kenamaan Perancis. Terima kasih telah menonton!